Dimana titik tidak masuk akalnya? Dimana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya? Muka gue gantem! Hai guys, kali ini gue akan membuatkan sebuah tutorial bagi kalian yang memiliki sahabat terutama woman Karena dengan tutorial ini kalian bisa kaya raya plus bonus mendapatkan pasangan meski bekas sahabat kalian Tutorial sesat cuy Oke tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan Film tutorial Durahaka ini dibuka dengan seorang woman yang lagi lari estapet bernama Santi Dan tiba-tiba terkena serudukan maut dari mobil spek renkar Asik, mana ada orang kena tabrak pingsan terus sempet-sempetnya mindahin tangan Dimana saat Santi sadar, ia pun langsung diberi minuman star bucak tanpa bikin instastory terlebih dahulu Dan setelah gelegek-legek, Santi pun menceritakan kalau dirinya diajakin nikah paksa dengan seorang kaya raya Hasil dari pekerja di PT terbaik senusantara Hal hasil merasa kasian dengan sahabatnya Mia pun langsung merekrut Santi ke dalam kakaknya dengan tinggal bareng di rumah Mia sebagai builder tukang bersih-bersih Namun Mia tanpa kalipa yang memiliki pacar spek rudal idaman para wanita Akibat bekerja jadi pengusaha yang kaya raya dan tentunya good looking Sampai membuat Santi cemburu dengan berkata Nah inilah contohnya kenapa gue bilang rudal terpaporit Kesokan harinya pacar Mia yaitu Karim yang bekerja di PT Perkebunan Nusantara Jaya Letaknya di Bogor buat warga Bogor boleh lamar disini Tinggal dateng aja karena ini PT tanpa orang dalem Apalagi kalian good looking Ya contohnya kayak Mia ini Asik enak juga ya jadi woman good looking Pemilik PT pun dilahap Mendengar itu Mia auto rahim kuanget buang Karena dilamar dengan cara mengedak dikduk serkan Sebab awalnya ia pura-pura dipecat Eh tau-taunya malah dilamar dengan sebuah cincin sebagai pengikap Auto kagak kerja kalau gini mah Sepulangnya kerja Mia tentunya bangga Karena tak perlu lagi bekerja sebagai pembuat video Video konten kreator marketing maksudnya Begitu juga dengan Santi yang mendengar Mia dilamar ikutan bahagia Sebab ia juga ikutan diajak tinggal bersama Mia Meski masih berpangkat sebagai builder pembantu Tapi selain itu Santi juga memikirkan sebuah tutorial terlihat dari gimmick wajahnya Itu bibir kesemutan apa gimana Pakai pergangan segala Kesokan harinya Mia langsung bilang Kalau ia membawa satu orang beban Sahabat saat nanti nikah Hal hasil mendengar itu Karim langsung ibadah dan menyuruh Mia agar Santi Menggantikan posisinya sebagai builder Karyawan di perusahaannya Ada gunanya juga ya punya sahabat kayak Raya Nah satu tahun setelah menikah Mia pun sudah melahirkan anak yang entah dibuat sesudah atau sebelum nikah Tapi intinya saat Santi melihat Mia begitu romantis Sampai lupa ingin pipis Mulailah otak kebegunalan Santi muncul dengan rencananya Lihat aja Aku gak akan biarin kamu menikmati semua keberuntungan ini Mia Semuanya bakal jadi milik aku Agak aneh cuy Lu kayak Raya Lu punya sahabat yang udah kerja di PT Tapi masih tinggal satu rumah Guna lu digaji apaan San? Bahkan yang lebih membagongkan Setiap kerja si Karim menawarkan tumpangan untuk Santi Alias berangkat bareng Buset itu istri kagak ada negative thinkingnya cuy Apalagi di tempat kerjanya Mereka sangat akrab sambil mengobrol bareng Mulai dari pertama kali ketemu dengan Mia Sampai pemilu kemarin nyoblo siapa Namun di tengah percakapannya Si Santi mulai meng-tutorialkan kita bikin romantis Tapi bukannya Karim yang membawa ke rumah sakit Melainkan ia malah menyuruh dua buildernya untuk membawa Santi ke rumah sakit Selama dukun masih ada Kedukun aja San Nah saat sore hari mereka pun bisa-bisanya jalan-jalan Sambil membawa bayinya yang katanya nyari udara seger Iya nih bu, kebetulan lagi cari udara seger Udara seger sore-sore anjing Polusi yang ada apalagi jalan-jalan samping jalan raya Dari kejauhan Santi yang datang dan melihat begitu romantisnya keluarga Mia Ia pun mulai memikirkan sebuah ide kebegunalan season 2-nya Karena saat besoknya seorang builder tak sengaja menyenggol seorang woman Sampai ketumpahan minumannya Sehingga Karim dengan gebleknya malah mengelap woman tersebut dengan tisu Dan kejadian itu direkam oleh Santi Untuk di-upload di dark web termasuk mengirimnya ke si Mia Ini si Karim emang saknian cuy Udah punya istri, sosuan romantis Ketika di rumah Mia yang mendengar itu langsung terkejut Hampir nyawanya memisahkan diri dari raga Bahkan saat makan malam pun ia ngambak tak mau ikut Tanpa memberitahu penjelasan apa yang membuat dirinya ngambak seperti itu Kebiasaan woman kalau ngambak minta ditebak cuy Udah kayak teka-teki silang hidupnya Sedangkan besoknya si Santi malah mengadu Karim dengan Mia Dengan memfitnah kalau Mia habis ketemuan dengan manusia berbatang lain Supaya bertambangan bukan perkebunan seperti kisanak Hal hasil mendengar itu si Karim jadi menggalau di pojokan Dan saat pulang kerja kini giliran Karim yang ngambak dengan barbar marah-marah ke istrinya Kamu sengaja kan buat aku marah Biar kamu bisa terus-terusan main belakang sama laki-laki itu Nah inilah bedanya perempuan sama laki-laki cuy Kalau ada masalah Langsung bilang kagak dipendem-pendem tunggu ditebak Di sisi lain Santi kembali membuat masalah eksternal Dengan menutup sebuah jalan Dan ketika para minion kampung hendak hiling sampai hilang Mereka pun auto marah-marah saat melihat jalannya ditutup Yang kata Santi Berbahaya sekali cangkem Santi cuy Dimana kata Santi ia akan berbicara dengan Bu Mia tentang jalanan tersebut Sedangkan disana dengan gebleknya ya emang mereka belum download otak Karena para minion ini lebih memilih ngebacot sampai berujung otw rumah Mia Untuk marah-marah kenapa jalan ditutup Padahal kalau mereka punya otak Buset dah Tinggal lewat doang loh Itu bambu nutupin jalan segitu doang Wih Aduh Ketika sampai di rumah Mia Terjadilah sebuah kejanggalan Mia keluar kamu Kami datang kesini mau protes Protes apaan pak Padahal tadi si Santi bilang pulang mau ngomong sama Mia Eh pas minion dateng Nanya lagi protes apaan anjing Santi pun bilang kalau Mia sedang ada job di luar negeri Hingga para minion kampung ini memutuskan untuk mengangkat bambu penghadang jalan Agar bisa lewat Ya Ya dari tadi dong Buset dah Tapi ketika mereka pulang Mia ternyata ada di dalam dan lagi sakit Sedangkan Santi berkata Kalau tadi ada beberapa builder kebun yang dateng buat ngapelin Santi Akibat kejadian tersebut Saat Santi dan Mia jalan-jalan Beberapa warga pun sangat kaku banget actingnya Nah seperti itu contohnya Biasain aja kali Melihat itu ketika di rumah Mia pun kepikiran Tapi Santi berusaha menenangkannya Dengan bilang kalau mungkin minion kagak guna itu iri dengan kesuksesan Mia Terlebih lagi Mia ngecit kesuksesan Karena nikah dengan bos perkebunan di kampung sana Nah mendengar itu Mia langsung menanyakan sesuatu tentang Karim Yang masih suka nyewa lontong sate atau kagak Hal hasil Santi pun memberikan Mia sebuah foto lawas Dan langsung membuat Mia menangis bercucuran air mata Sambil memegang bayi yang entah nyewa dari mana Untuk kebutuhan syuting Lagian Salah siapa Coba ngajak sahabat satu rumah walaupun udah nikah Beberapa hari kemudian Santi kembali memberi berita Kalau gaji para builder di potong separuhnya oleh Mia Yang tentunya membuat senyum para warga disana Seperti potongan Sopi Payletter Bahkan dari berita Wax ini Salah satu minion melapor ke Karim Kalau Mia begitu mem-BGGGST-kan sifatnya Sehingga membuat Karim kesal hampir ingin mencari batok casan yang baru Dengan login di aplikasi Saya Berbicara Di sisi lain saat Mia mau ke tempat kerja Karim Mobilnya tiba-tiba mogok Eh kebiasaan Beberapa woman berpikir Selama masih ada bensin artinya kenaraan aman cuy Kala itu datanglah manusia berbatang Yang tentunya suruan Santi Dimana ia berusaha menjadi penyelamat bumi Seperti kalian para boya darat yang sok-sokan jadi pahlawan Saat woman lagi bikin status galau Asik Karena dengan bantuan manusia berbatang ini Mobil Mia akhirnya bisa hidup Setelah ketemu dengan Karim Mia pun memberikan foto-foto hasil jepretan fotografer profesionalnya Yang bukannya menjelaskan ini foto apa Kenapa bisa Karim ngebantu woman Yang ada Karim cuma ngedumel kagak jelas Terlebih lagi Karim menuduh Mia tadi jalan sama laki-laki lain Dan ya sama Bukannya ngejelasin Kalau laki-laki tadi bantuin benerin mobil Yang ada Mia malah menyebut kata pisah Hingga akhirnya mereka deal untuk berpisah Pentingnya komunikasi dua jalur Rugi nikah nying Kalau punya masalah kagak bisa jelasin apa-apa Intinya ini semua cuma karena salah sangka Dan efek cangkem VOC Mengadu domba Hari itu juga mereka akhirnya pisah Mia pergi dari rumah Sementara anaknya harus diambil alih oleh Karim Sedangkan di sisi lain Santi pun memberi upah ke manusia berbatang ini Karena berkat bantuannya menjadi penyelamat wanita Yang kagak suka servis motor Eh mobil Akhirnya hubungan rumah tangga Mia rusak Sehingga Santi sudah siap untuk menyatakan rahim kuanget Buang ke si Karim Dimana kini tiap malam Bisa-bisanya si Santi masih tinggal di rumah Karim Geblek bener cuy Bahkan hal ini membuat Karim auto-sakni Yang berujung mengatakan kata-kata sakral Santi Kamu mau gak ngeganti Mia Untuk menjadi istri aku Nah itu dia Buset dah The real sahabat istriku adalah calon istri baruku Nah berita mengenai Karim yang mau nikah pun Sampai terdengar ke telinga Mia Melalui perantara bos terakhir di Mortal Kombat Mirip kali cuy Disana bapak ini juga bilang Kalau selama ini Mia dituduh telah melakukan penutupan jalan Pengekikian karyawan secara mendadak Bahkan mengurangi gaji karyawan Demi bisa check out beberapa item di keranjang kuning Hal hasil Ia pun jadi tersadarkan Kenapa para minion memberikan tatapan kematian mereka ke Mia Setiap kali berjumpa di jalan Emang dia bener-bener musuh dalam selimut Lagian Inspirasi lo apa sih Ngajak sahabat tinggal bareng Kesokan harinya Mia pun datang ke rumah Karim Untuk adu bacotan dengan Santi Yang tentunya Santi sangat santui menghadapi Mia Sebab Mia bukan lagi serabidaman Karim Bahkan untuk anak pun Santi tak memberikan izin Mia mengambilnya Dan malah mengusir Mia dari sana Sahabat tayi Sahabat tayi Beberapa hari setelahnya Kini Karim mulai merasakan Kalau memiliki istri manis Saat belum menjadi istri doang Karena saat anaknya nangis Minta menyedot Apa yang harus disedot Apa tuh Kamu ini ngapain aja sih Anak kita sampai gak kurus kayak gini Anak kita Hingga membuat Karim baru sadar Bahwa pentingnya PDKT-an Sebelum mendekatkan diri Menjadi suami istri Eh siapa sih yang dulu ngejar-ngejar Pengen nikah Kalau aku Sekarang kayak gini Suka-suka aku POV ketika kalian kenalan sama cewek Terus langsung ngechat Nikah yuk Bahkan hari itu juga Santi yang gabut Entah pengen bangkrut Atau gimana Bisa-bisanya Ia memecat seluruh pegawai kebun disana Sekaligus tanpa menerima pesangon Sepeser pun Inspirasinya dia mecat pegawai apaan cuy Pengen miskin mendadak Selain itu Ternyata Santi memiliki ayang beb Yang bekerja jadi builder juga Di tempat Karim Ini dia babangnya Yang dimana mereka berdua Telah berhasil membuat rekening gendut Seperti kebanyakan gula Dari hasil GB dosanya Semudah itu cuy Tutorial kaya di pedesaan Tapi mereka warga desa Kenapa ke kota ya Beruntung seorang minion berhasil Memergoki mereka Dan melapor ke Karim Hal hasil Karim pun akhirnya Mengetahui kebegunaan istrinya Selama ini Yang lebih mem-BGGST kan Ketimbang si Mia Bangke Bener-bener ya Kebiasaan beberapa woman Emang gini cuy Kali itu selingkuhan Santi pun menggedik Karim Sampai nyawanya Hampir pisah dari raga Namun beruntung Karena Karim tak jatuh di beton Saat malam tiba Dia akhirnya sadar Dan sudah disandra Di sebuah gubuk Dimana setelah sadar Santi mulai mengungkapkan Kalau ia dalang Di balik hancurnya Hubungan keluarga mereka Mulai dari jadi Fotografer profesional Sampai mengasut Mia Agar memeninggalkan Karim Dan dengan barbarnya Mereka berdua langsung Membakar gubuk tersebut Untuk mendelete Karim Dari dunia Lalu melaporkan Kepara minion Kalau Karim telah dibawa Oleh beruang kutub Untuk menuju kutub utara Tapi Mia yang tak percaya Ia pun mencari Karim Bersama tante dan omnya Hingga berhasil ketemu Dengan Karim Yang rupanya berhasil Lolos dari Ultivalir Saking kayanya Sampai beli Kehokian Nah keesokan harinya Karim and the gangnya Yang udah full stack Langsung datang Menemui Santi Hingga dua bugunal ini Terbagongkan Melihat Karim masih hidup Hal hasil mereka Langsung prepare Mengambil segala hartanya Lalu sedikit lari Estapet berdua Meski tetap dikejar Oleh Karim Yang udah full stack Dimana selingkuhannya Berhasil diamankan Untuk digedik Sedangkan Santi Masih dikejar Tapi saat kabur Barang-barangnya Harus nyemplung ke sungai Sementara Santi Harus kabur Tanpa perhiasan Dan juga uang-uangnya Yaelah Rugi kali Jadi begundal Kalau gitu Nah singkat cerita Santi yang kabur Sampai larut malam Buset Dah Kuat bener ini Main kejar-kejaran Bahkan para warga Dan juga Karim Tetap mengejar Santi Eh Lu dapet ober Dari mana bang Saat Santi lagi sembunyi Ia pun malah sembunyi Dibalik sarang tawon Yang otomatis Langsung menyengatnya Dengan editan Yang begitu realistis Bukannya kabur Malah AFK disana Dimana saat para warga Datang buat nyari Sumber suara Santi Hanya bermodalkan Satu jari Dan hanya karena Kena sengatan tawon Santi pun langsung Dinyatakan meninggal dunia Ya Ya masuk akal juga sih Matinya Kena Sengatan Satu batalion tawon Kesokan harinya Mayat Santi Yang awalnya Ditinggalkan di hutan Kini tiba-tiba ngespon Depan rumah Karim Apalagi babang Windah Ikutan ngespon disana juga Yang entah gimana Cara taunya Ada mayat ngespon Di depan rumah Karim Pakai flicker cuy Nah saat bang Windah Menyuruh para baruda Minion Untuk mengubur Santi Keluarlah kata-kata Mutiara Dari para Minion ini Ngapain diurus Pak Ustad Eh Gak usah dikuburin Nah itu dia Mendengar itu Pak Ustad Langsung ingin menjepit Cangkem si Minion Tapi sadar Kalau ia adalah Bang Windah Baru sadar Akhirnya bang Windah Baik-baik menyuruh mereka Sampai mulailah Pemandian jenazah Santi Yang penuh akan Bintik-bintik Noda membandel Nah saat dimandikan Perut jenazah membesar Tidak bisa kempes Bisa-bisanya Azabnya Delay Mati dulu Baru kena azab Mengetahui itu Mereka langsung Cepat-cepat mandiin Santi Dan menggiringnya OTW pemakaman Tapi baru aja keluar Mereka pun disambut Oleh Ultifale Namun meski begitu Mereka tetap jalan Sampai kejadian Mengwak-wakan pun Harus terjadi Melihat itu Mereka langsung Kesana Untuk berusaha Menyelamatkan Keranda Santi Meski harus mati Dua kali Karena nyungsep Dari ketinggian Dimana setelah Mengangkat jenazah Dari corcoran semen Seorang Minion pun Langsung password Mobil pick up Ya wajar cuy Minion cuman Mampu password Ginian doang Nah ketika Mobil itu OTW pemakaman Sebuah kejadian Membagongkan pun Kembali terjadi Mati tiga kali Gak tuh Jenazah Santi Yang jatuh di sungai Akhirnya tenggelam Perlahan Apalagi para warga Yang baru sampai Auto kaget Dan terpaksa Mendoakan Santi Dari atas jembatan Meskipun doanya Agar Santi Sebanyak-banyaknya Dicambu Di neraka Wah Sungai mana ini cuy Ada penunggunya Oke pesan immortalitynya Disini Di dalam hubungan Tentunya pasti ada masalah Tapi jika kalian Menghadapi masalah Dengan silent treatment Pelangap longos Seperti karim Dapat dipastikan Masalah itu Tak akan pernah berakhir Apalagi kalian Memiliki pasangan Spek cangkem Seperti Mia Yang dikit-dikit Mengatakan putus Maka dari itu Setiap ada masalah Ungkapkan belak-belakan Dan setelah itu Barulah bareng-bareng Mencari jalan keluar Ya intinya Komunikasi dua arah Itu penting cuy Oke gua wisnu Stay wak wak guys Peace Peace Terima kasih telah mencari